Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari Kebun Tin Pamulang kali ini kita akan coba melihat bibit-bibit poron tin ini siap ready bagi kalian mau menanam tin silahkan bibit ready ini ada berbagai jenis varian, emang sih gak lengkap lengkap amat ya teman-teman, tapi lumayan banyak lah variannya di Kebun Tin Pamulang kita bisa langsung teman-teman ke kebun bisa lihat langsung, bisa ke TKV langsung ya teman-teman ya atau via online juga bisa ini ada jenis berapa jenis ini ada LSU ini buah kuning ya teman-teman LSU ini lupa ini text-nya, ini LSU atau LSU God atau CAV nih teman-teman tapi ini yang pasti buah kuning ini text-nya sudah hilang nanti kita coba buah ikin lagi mudah-mudahan kalau buah sih bisa ketemu nih text-nya karena beda banget nih ini masih bawahnya masih terlihat sama kayaknya ini udah kuat tuh teman-teman daunnya kata-kata mayoritas mengkaratan karena emang usin hujan ini ada tena nih teman-teman nah tena nih kalau ini kita gituin juga tuh insya Allah bisa kuat ya walaupun medianya itu cukup lumayan berat ini ada ada Vviolet nih ini kalau yang lebih bagus ini ini tuh teman-teman cocok nih kalau untuk ditanam udah siap grounding ya teman-teman siap ditanam di tanah ini insya Allah udah kuat kita juga ada iraki teman-teman iraki ini gampang berbuah juga buahnya genjah banget terus juga banyak ya buahnya teman-teman buah banyak ini ada Nero 600 yang mirip banget sama Negron ini ada nih ada Grand Jordan juga ada Grand Jordan itu varian-varian klasik legend ini Grand Jordan siap untuk ditanam RSU Gold Feng Chuan juga ada ini yang agak gede-gede ada varian ini teman-teman Asali teman-teman ini kepanjang nih teman-teman yang itu akhirnya tuh udah tembus Asali ini panjangan ini kemungkinan kalau ini kena volume ya tapi kalau mau ambil langsung di pamulang itu enak teman-teman tuh gede-gede Asali ada sekitar berapa bibit juga Asali ini Abikal buah hitam yang polybag juga ada ada su ada ada jenis itu NN Lebanon teman-teman juga ada ada jenis juga ada jenis JT Verifers juga ada kunyit hitam juga ready teman-teman banyak teman-teman kunyit hitam lumayan tuh besar-besar kunyit hitam ciri khas kunyit hitam ini biasanya kalau kayak gini ini teman-teman ini pematangan umbi ini teman-teman kenal yuk sendiri ini juga ada ini ada berjain tumbuhnya gak berkata ya teman-teman ada yang bernobat ada yang karat juga ada yang daunnya bagus juga ada ini kita tanam disini kebun kita ada beberapa yang pakai batang bawah loa ada yang murnitin ada bibit juga ada miracle fruit atau buah ajaib yang bikin buah asam jadi manis ada juga kita juga ada ada juga kelengkeng teman-teman ini kita coba lihat disini ini ini miracle si cangkok tuh buahnya matang misalnya cepet dua ke buah cangkok tuh bunganya juga ada ada saw juga ada lengkeng saw juga tuh udah mulai tunjukkan baktinya oke itu aja teman-teman sekilas tentang bibit pohon buah tin dan pohon buah lainnya kita ada lokasinya di pamulang dekat patokannya pintu tol pamulang atau dekat universitas pamulang juga bisa oke itu aja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat